Spakbor sama papannya udah beres Sekarang tinggal kita lanjut dekal Nah dekalnya ini gue gak tau nih Gue masang sendiri atau dipasangin orang Halo semuanya Halo guys Kenal ini mainan baru Kodanil Kawasaki The Tracker 2018 Atau yang tertera di STNK itu LX150H Nah jadi seperti judul dan thumbnail yang kalian udah liat Gue disini mau sedikit belajar modifikasi Kawasaki The Tracker ini cuy Tapi sebelum masuk ke modifikasinya Gue mau sedikit dulu review si KLX ini ya Dimulai dari bagian atas dulu nih Dan sorry banget ya disclaimer disini Sejujurnya gue belum ngerti banget sama Part-part modifikasi Supermoto kayak gini guys Jadi mohon maaf banget kalau ada yang salah-salah Tolong dikoreksi Dan yaudah lanjut aja kita Lihat ada apa aja di bagian atas ini Untuk gas spontan disini udah pake gas spontan dari Nibi Racing Dan hand grip juga dari Nibi Racing Dan udah pasti juga kabel gasnya dari Nibi Racing juga cuy Kemudian di bagian stang disini udah gak standar sih ya Kalau gue liat-liat Disini stangnya udah pake dari Twin Wall Nah ini tuh Made in UK Ini gue gak tau ini brand bagus atau enggak Dan ini juga udah ganti risernya Dia udah pake riser Dari Expedition Dan di sebelah kiri disini ada holder Ini kayaknya masih standar ya Dan Sepertinya gue akan bilang Banyak kata-kata kayaknya ya cuy Karena disini gue gak paham ya Bisa dibilang gak paham sama sekali sih memang Terus unik banget disini ada spion Spionnya cembung kayak gini ya Kecil mungil ada dua kiri kanan Dan ini cukup ngebantu sih menurut gue Kalau naik motor supermoto kayak gini ya Karena kita bisa ngeliat bagian belakang gitu cuy Ini lumayan membantu sih Walaupun kayaknya gak meyakinkan gitu ya Kemudian ini gue gak tau namanya apa Cuman ini dari merek Rental Anjas Untuk master rem atas ini masih standar Sama handle coupling juga masih standar juga Kemudian untuk body-body ini masih standar semua ya Bawaan pabrik Dan mungkin yang ngebedain di bagian sini cuy Di bagian sparkboard Kayaknya ini udah ganti aftermarket Yang udah ada standnya disini Udah jadi 3 in 1 Dan ini juga pendek kan Gak ada dudukan plat nomor juga Dan mungkin temen-temen ada yang sadar Atau menyadari ya kalau motor ini tuh pernah dipake sama youtuber dari Malang cuy Yaitu Vianmuh Nah bener banget Jadi ini memang motor yang sama Karena Vianmuh juga waktu itu dipinjemin sama GMS cuy Dan ini juga gue dipinjemin sama GMS Nah jadi disini dekalnya udah gue lepas Yang kemarin dipake sama Mas Vian Jujur aja gue belum kenal sama Mas Vian Kalo Mas Vian nonton Youtube gue Salam kenal Mas Oke lanjut ngebahas body Ini dekalnya gue lepas Karena gue udah siapin dekal penggantinya cuy Nanti itu adalah salah satu modif gue pertama untuk si D-Tracker ini ya Jadi pastiin kalian nonton sampe selesai nih Oke lanjut disini masih pake speedometer standar Cuma disini indikatornya mati semua Indikator bensin mati Kilometer mati Cuma senetral sama lampu hujahut nih Masih nyala semua nih lampu-lampu yang ini Kemudian shock breakernya udah pake shock breaker upside down Gue gak tau standarnya memang udah upside down Apa ini udah gantian Jadi kayak ginilah tampilannya Untuk kaki-kaki depan disini Velgnya udah diganti Karena mungkin bawaan de-tracker tuh setau gue Udah jari-jari juga Udah velg udah ban aspal juga Bukan yang ban tahu atau ban trail gitu Jadi disini udah diganti Ini ukuran velgnya di 300 Ini ukuran 300 Dari mereknya apa ya Gue gak tau sih Tapi ada logonya disini Kayaknya ini CNC sih logonya nih Tuh Terus jari-jarinya warna hitam kayak gini cuy Kemudian ukuran ban nya di 120x70 Ring 17 Dan ini fitment nya cakep banget sih Kayak hampir ngedown up gitu ya Bentukannya tuh kalian bisa liat Keren banget Ini udah upside sih jatohnya Untuk kaliper masih standar Terus selang remnya juga masih standar Geser ke ban bagian belakang Disini ukuran bannya pakai di 140x70 ring 17 Udah jelas ini udah upside juga Dan velgnya juga masih menggunakan velg yang sama Tadi pakai CNC Dan ini ukurannya di 350 ya Ini ukuran 350 ring 17 Kaliper belakang masih standar Disa juga masih standar Gak sih ini Ini standar gak sih Terus dan ini udah ganti DTDR Selang remnya Ini yang racing Mantap Swingar masih standar Dan kebanyakan semua motor ini Masih banyak yang standar sih cuy Kemudian kalau ngomongin mesin deadracker ini Ini mesinnya masih standar Infonya sih masih standar Dan Kenalpot nya udah gantian Dan satu part yang udah gantian adalah di karburator cuy Ini karburator dari Nibi Racing PE28 Untuk nalpot menggunakan Norifumi Kayaknya ini tuh Setau gue ya Norifumi tuh brand yang cukup terkenal lah ya Di kalangan supermoto-supermoto kayak gini cuy Ini Sebutannya apa? Silinser gak sih? Apa-apa ya Norifumi Terus Disini leherannya juga Norifumi Kemudian part racing yang udah di Aplikasiin ke deadracker ini Di bagian gear setnya cuy Jadi ini gear setnya pake gear set dari GMS Dan ini pake Tipe ya Tipe 520H Dan ini gear depan ukurannya 13 Gue juga baru tau Ini ukuran 13 tapi gede banget cuy Gede banget ya Dan ini rantainya juga gold Nih ukurannya 520 520H Tipe nya ya guys Kan kalo yang biasa dipake di VCR gue kan 4-15 Nah ini 520H Tipe nya Dan untuk gear belakangnya juga pake Gear dari GMS Dan ini bukan alloy Setau gue ini tuh baja ya Kayaknya baja sih Masih baja Karena memang Untuk Motor-motor Supermoto Kayak gitu cuy Supermoto Motocross gitu Gearnya itu GMS tuh udah Udah lumayan punya nama lah Bahkan udah Udah pada tau sih Kebanyakan ya Untuk gear-gear Untuk supermoto Dan motocross gitu loh Jadi Ini Bahannya baja Dan ada juga yang Alloy juga ada Untuk Untuk Motor-motor Kayak gini cuy Motor-motor terabas Motor-motor supermoto Itu ada Nah ini dari GMS nih Ini gak keliatan ya Itu GMS Dan ini warna merah Ukuran di 44 Tuh gue di 44 Oke cuy Jadi Segitu aja Review singkat Si D-Tracker ini Dan Kita akan masuk Ke sesi modifikasinya nih cuy Wah Gue sih agak-agak Ragu-ragu gimana gitu ya Karena Mungkin ini akan beda banget lah Modifnya sama Kayak Fish Air gitu cuy Dan sebenernya Sperpati udah gue beli beberapa Dan siap untuk dipasang Dan Ya semoga gue bisa sih Untuk pasang sendiri ya Jadi Apa aja yang mau dipasang Ini dia Jadi ini dia Part modifikasi Yang akan gue pasang Di si D-Tracker ya Jadi disini ada Ini sebutannya Papa Nomor ya Kalau di Anak-anak supermoto Ini Papa Nomor Punya CRF 450 guys Terus ini juga Sparkboardnya juga sama Punya CRF 450 Dan Kenapa gue gantinya Kayak gini Ya ini karena Gue ngeliat referensi-referensi Di sosial media Kayaknya memang Diganti kayak gini cuy Karena Disini sparkboardnya Lebih panjang gitu Karena gue rasain ya Kalau gue pake sparkboard Bawaannya Si D-Tracker ini Terlalu pendek Kalau lewatin Jalan Becek gitu ya Nanti akan Kena ke atas cuy Akan lompat ke atas Lagi gitu Jadi harus pake yang Lebih panjang Nah makanya Akan Akan gue pasang Si sparkboard Depan Punyanya CRF 450 Cara pemasangan Gimana Gue juga gak tau ya Ini tuh bukan tutorial Jadi Ini tuh gue lagi Belajar modif Supermoto aja guys Dan kemudian Disini ada Dekal Nah ini Yang seperti gue bilang tadi Gue juga udah Nyiapin Dekal Ini Dekalnya Nanti lah ya Surprise lah ya Dekalnya Nanti akan Gue spill Kalau udah terpasang aja Yang jadi masalah Ini Dekal Gue pasang sendiri Atau Minta dipasangin gitu cuy Karena gue takutnya Perlu pake Hitgun Hitgun gitu cuy ya Karena Dekal itu kan Dia nutup semua body Kalau stripping kan cuma List-list biasa gitu Makanya gue juga masih bingung Dan untuk Dekal ini Mungkin Akan gue Lanjut Kalau sudah terpasang aja Untuk prosesnya Gue juga masih mikir nih Tapi kalau untuk Sparkboard dan papan nomor Gue mungkin akan Spill dikit-dikit Pengerjaan gue ya Proses pengerjaannya gitu cuy Jadi Ya ini dia Sesimpel itu guys Gue cuma ganti ini doang Oh iya ada satu lagi Sebenernya yang Kurang Jadi Karena ini udah Buta gini kan Depapan nomor buta Kayak gini Dan lampu itu juga Harus dilepas Harusnya gue Beli D2 laser sih cuy Untuk penerangan Motor ini gitu Karena Gue pengen motornya itu Masih bisa dipake Untuk malam hari gitu ya Dan itu akan Berlanjut ya Project Pemasangan D2 nya Berjalan aja Jadi Ini ganti yang Sekiranya akan Merubah bentuk si motornya dulu sih Jadi Let's go Langsung aja proses mulai Pemasangan si sparkboard dan papa nomor ini Oke Sekarang dimulai dari Pasang sparkboard nya dulu ya Sama ngelepas headlamp nya Dan speedometer dan segala macemnya Di bagian sini Dicopot semua Dan kayaknya sih Di bagian sparkboard ini Agak mudah ya cuy Anjir Bawatnya gak ada satu Jadi kayaknya mudah sih Ini cuma dibuka 3 bawat ini Ini kendor juga Tinggal dibuka Dan yang jadi masalah Dia lubang-lubangnya Sama gak nih Posisi lubangnya gitu Kalaupun beda Kayaknya Masih gampang juga Tinggal dibor-bor gitu Dibikin lubang baru Karena ini banyak plastik Gak ada bracket besinya juga Masih Ya menurut gue Masih gampang lah Ini untuk pasang sparkboard I got a switch in my head I go from living to dead You got me seeing all red Now I'm becoming a threat I fucking heard what you said I'll make you have some progress And no one ever forget So now you have a few dead Session it needs to be paid With blood is some sort Oke jadi kayak gini Penampakan setelah Buka cover-covernya ya Itu bracketnya juga dilepas Cuma kayaknya yang jadi masalah Tuh di selang ini loh Selang rem Dia ini harusnya ada bracketnya satu Minimal satulah disini Mungkin nanti akan gue bikin Entah pakai apanya Belum tau Dan ini kabelnya lumayan berantakan Ya guys ya Ini gimana supaya dia rapih gitu Mungkin dipaksa diumpetin gini kali ya Terus si Mana papan nomornya Nah ini papan nomornya Juga belum Gue tes Ini coba Kita fitment sparkboardnya dulu ya Karena si papan nomor itu Dia nempel kesini guys Dia nempel ke sparkboard gitu Lumayan nih ada Penyangga disini Di sparkboardnya Coba fitment sparkboardnya dulu nih Oke ternyata Tidak PNP PNP hanya mitos ya guys ya Jadi disini Kalau coba di fitment Ini posisi belok nih Ini gue posisi belok dulu Supaya Kelihatan Sparkboard itu napak semua ya Nah kayak gini Jadi di bagian belakang sini mentok Kemungkinan harus dipotong Dan Bawat-bawat juga beda Lubang sini pun Gak sejajar ya Jadi harus di Kasih lubang baru lagi Supaya PNP kesini Oke ini Dipotong lagi ya Jadi segini cuy Jadi Lumayan Banyak juga yang dibuang Karena memang mentok ya Mentok sama sasis Jadi ya semoga ini Segini udah gak mentok lah ya Semoga Ini sih Sedikit lebih panjang ya Daripada Orion ya Orion The Tracker Oke aman Segini aman Tinggal dikit lagi itu Nanti mungkin di Amplas-amplas Hilang sih Maksudnya Cukup lah Atau gak Lubang depannya ini Sparkboardnya yang diatur nanti Oke udah cukup lah Untuk yang belakang sini Oke jadi Kayak gini Fitment ya Tapi ini masih Ini banget sih Masih mentah banget Nah ini Warna putihnya beda ya Mau Bama body Bama body yang lamanya Dan Sepertinya Ini gue udah sebenernya Udah bikin lubang baru kan Di bawah tuh Kan udah sedikit geser nih Ya kan Tapi kayaknya Ini masih kurang maju cuy Jadi si Sparkboard ini Masih kurang maju ke depan Karena Si Papan nomernya ini Gak bisa tuh Liat Ini di bagian sini Nanti kan dia Dibaut dari sini nih Dari bawah dibaut Jadi mentok Dan Di bagian sini Dia mentok Sama kunci kontak cuy Gitu ya Jadi kayaknya ini Sparkboardnya harus dimajuin lagi Mungkin Segini ya jadinya Nah seginilah Ini harusnya Segini Dan ini kabelnya Berantakan Parah Pemasangan Sparkboard dan Papan nomor CRF450 Udah selesai Ini di Si KLX ya Gue belum ada namanya sih Jadi Yaudah si KLX aja lah Jadi ini Masih aman banget Dan gue belum Beresin di bagian sini Ini masih terlihat kasar Nanti Belum di amplasin Nanti akan di amplas Terus Ya kayak ginilah Penampilannya Untuk lobang ini Nanti akan ketutup Sama dekal Kontaknya Nyala terus Dan Oh ya untuk Selang rem Ini gue kasih kabel TIS doang Satu Supaya dia gak keluar Keluar kesini Dia keikut sama Kabel kopling Dan Tapi intinya dia masih main Disini gak gue ikat Kenceng soalnya Kemudian Sebenernya ini motor Apa ya Kayaknya Riwayat Jatoh deh ini motor Karena Ini stangnya Agak naik Jadi agak naik Kedepan sini Jadi stangnya Agak kedepan Kesana Kesini Jadi kalau kalian Perhatiin Di bagian sini Nah ini beda Kalau misalnya Tuh Ya kan Spacenya beda Jadi memang ini Motor bekas Jatoh kayaknya Gue gak tau Jatohnya kapan Dan yang Pasti ini kan Juga bengkok Keputu itu Ini ada gue lurusin juga Ini juga ada di Sedikit dilurusin Jadi Ya mungkin Stangnya Gue gak tau nih Stangnya bisa di Tekuk-tekuk Atau enggak Karena Kayaknya ini Almu cuy Jadi kalau Almu tuh Agak susah gitu ya Jadi kayak ginilah Tampilannya udah keren banget sih Gokil Dan yaudah Ini kayaknya Pemasangan Spacboard sama papannya Udah beres Sekarang tinggal kita lanjut Dekal Nah dekalnya ini Gue gak tau nih Gue masang sendiri Atau dipasangin orang Jadi gue harus pikir dulu Dan mungkin kalian Akan lihat Hasil akhirnya Seperti ini Ya jadi gini dia Hasil akhirnya Wah gila gue suka banget sih Warnanya ini Milea banget cuy Dan ini motifnya gue rasa jarang banget sih Di supermoto lainnya ya Jadi disini Untungnya gue gak pasang sendiri guys Karena kemarin Pemasangannya Cukup rumit Menurut gue Dan harus detail juga gitu Dan Hitgen itu sangat-sangat diperlukan ya guys Untuk pemasangan dekal Untuk supermoto ini Itu ilmu baru buat gue Jadi ini tuh Memang sengaja Motifnya gue miripin sama si Milea Karena gue gak mau kehilangan Aura-aura si Mileanya cuy Cuman ini versi supermotonya Nah Untuk nomor sendiri Ini untuk papan nomor Sebenernya gue agak kebingungan sih Karena gue bukan atlet juga Dan kayaknya temen-temen supermoto lain Dan juga punya makna khusus Untuk si nomor-nomornya ini cuy Dan kalau gue Nomor 524 ini adalah Nomor start gue Waktu juara 1 Di Street Race Kemayoran Jadi Yadalah gue pasang aja disini gitu cuy Terus disini juga ada nama Kodanil Memang sedikit Apa ya Sedikit norak gitu ya Menurut gue Ada namanya kayak gini Tapi Gapapalah Ya jadi Ini maknanya Dari nomor gue 524 ini adalah nomor start Dan ini adalah nomor kebanggaan gue sih Sebenernya Karena Gak disangka gue bisa Dapet podium 1 Di awal-awal Gue ikut balapan ya cuy Terus disini ada Logo GMS Udah jelas Ini tuh motornya GMS Dan Sponsor juga Dari GMS Juga dari sini cuy Dan ini ada motif-motif Millennium Milea nya juga nih Mantap Sebenernya agak ngeganjel Di bagian sini sih cuy Karena bagian sini kan gue potong Yang tadinya tempat baut Dan Kalaupun gue Kasih baut Kayaknya akan mentok Sama kunci kontak Nah ini Ini kunci kontaknya tuh Deket banget Sedeket itu ya cuy Jadi Gue kira juga nih Dekalnya akan nutupin bagian sini Ternyata enggak Jadi Alhasil untuk sementara Kayak gini dulu ya Nanti Kedepannya mungkin akan gue cari Cara untuk nutup Bagian lubang sini cuy Karena Dikasih baut juga Kayaknya gak mungkin sih Di bagian sparkboard nya seperti ini cuy Gokil Ini lebih mirip sama si Melea sih Di bagian depan sini ya Cuma bedanya disini ada sponsor-sponsornya nih Ini bukan sponsor ya Jadi ini sponsor ada Nibi Racing dan GMS Ini kayak gini Sumpah nih Dekalnya sih rapi sih menurut gue Dan keliatannya glossy gitu sih Kayak motor abis di repaint ya Bagian cover shock nya seperti ini cuy Ada logo GMS Cuma Kayaknya ini desainnya Harusnya diterbalikin ya Kalau dilihat dari depan tuh Malah sejajar gini cuy Harusnya di bagian sini mungkin Dibalik kayak gitu ya Supaya lebih keren aja dilihatnya Karena kalau dilihat dari sini Kayak aneh aja gitu menurut gue ya Kemudian di bagian sampingnya Seperti ini cuy Nah ini ada motif-motif Sebenernya ini desainnya udah Beberapa kali revisi ya sama gue Karena Dari desain yang pertama Desain kedua Sampai finish Gue pengen itu Motifnya tuh Nyatu-nyatu gitu cuy Kayak saling berhubungan kayak gini tuh Nah ini kan Ada kelanjutannya kesini Terus di bagian sini juga Keren banget kayak gini cuy Wah anjir Yang gue keren sini Glossy banget sih cuy Dan ini tuh tebel Tebel banget Gue baru Pertama kali lihat sih Untuk dekal-dekal Supermoto kayak gini Dan ini tebel banget gitu Nah ini bagian sampingnya Ini warna hitam Supaya Nggak keluar dari STNK ya cuy Nggak keluar jalur dari STNK Dan sebenernya gue juga nggak tau nih Kalau dekal gini Kan sebenernya ini warna dasar Bodinya hitam ya Masih ada hitamnya Tetep boleh atau enggak Makanya Gue pengen ada warna hitamnya gitu cuy Karena supaya Adalah warna-warna STNK Di bagian Bodinya sini ya Kemudian kita geser ke bagian belakangnya sini Nah ini ketemu nomor lagi Nomor 524 Seperti yang gue jelasin di awal tadi Terus Disini motifnya gue bikin Nyambung Ini udah revisi beberapa kali ya Sebenernya Tuh kayak gini Nyambung Terkesanan nyambung Set sampai ke belakang Di bagian belakangnya Seperti ini cuy Gue suka banget sih Sama bagian motif-motifnya kayak gini Ini keren banget sumpah Dan balik lagi Disini ada Logo GMS Dan Nibi Racing Pastinya Dan ini Kalian bisa lihat kan Glossy banget Kayak abis Dicat ulang cuy Untuk samping kanannya Udah jelas sama yang Seperti bagian kiri Disini ada nomor Terus ada nama gue juga Anjay Terus disini ada Sponsor juga Cuma disayangkan Kenapa desainnya begini ya cuy Kenapa logo sponsor itu Kepotong itu Sangat tidak boleh ya Dan terakhir Di bagian swing arm Ini swing arm juga Di dekal Ditambahin dekal Disini ada GMS Racing Produk Wedeh Nah ini Tampilannya kayak gini lah cuy Si KLX ini ya Gue Belum ada nama dan Harus gue namain gak sih Karena ini kan motor minjem ya Dan sebenarnya motor ini Belum tuntas ya Modifnya Mungkin kalau dari segi bodi Ini udah beres Dekal udah beres Tapi perlampuannya Belum beres nih cuy Jadi Disini tuh Di belakang sini Kabel-kabelnya masih Berantakan banget ya Dan Memang nanti ke depannya Akan gue pasang lampu Gue udah dapet referensi sih Jadi banyak temen-temen Pengguna super motor tuh Pasang lampunya Di atas sini Pake lampu yang Tiga mata gitu Cuma minusnya nanti Si kontaknya ini Akan ketutup Mereka ngakalinnya Dengan dipindahin ya Kontaknya dipindahin Ke bagian samping sini cuy Nah Dipindahin ke samping sini Cuma balik lagi Disini gue Pikir-pikir Kayaknya Gak mungkin gue bikin kayak gitu Kalau gue pindahin kontaknya Nanti motor ini Gak bisa dikunci seteng cuy ya Dan gue Seiring berjalanan waktu Akan gue pikirin juga Gimana caranya naruh lampu Dan tetap terlihat Super motonya gitu cuy Jadi gak yang norak banget Gitu lah Tetap akan gue pikirin Dari Kenyamanan Keamanan Dan juga tampilannya ya cuy Jadi untuk lampunya Nyusul aja berjalan Nanti akan gue update juga Mungkin Di instagram ya Nanti akan gue jelasin Lebih singkatnya disitu Jadi motor ini Belum bisa dipake Untuk jalan malem Bisa dibawa jalan malem Cuma mati lampu ya cuy Gelap banget Ngeri Dan mungkin temen-temen penasaran Gimana sih nih Kalau si Kaelek ini Disamping-sampingin sama si Mele Apakah warnanya akan jadi senada Dan berkesinambungan gitu cuy Gue juga penasaran sih Let's go kita liat Nah gini dia Kalau disandingin sama si Melea ya cuy Kalau dari secara komposisi warna Menurut gue udah hampir sama ya Karena didominasi sama warna putih Dari si Kaeleknya juga Dan kalau di Kaelek ini Warna hitamnya lebih banyak Daripada si Melea Karena warna hitam di Melea itu dikit banget Karena ini nyesuaiin sama Warna SNKnya si Kaelek itu sendiri ya cuy Jadi Ya menurut gue ini masih oke lah Masih ada nuansa-nuansa si Meleanya Di si Kaelek sini ya cuy Cuma ini Melea versi Kaelek atau Supermoto nya Wedeh Ya jadi segitu aja teman-teman videonya Semoga gue bisa menikmati motor Kaelek sini ya Sejujurnya gue belum tau sih Gimana cara menikmati motor Supermoto ini cuy Kalau untuk Dua Ata kan Bisa kita pakai speeding-speeding Top speed-top speed Sedangkan si Kaelek sini Untuk speeding kayaknya Ya kayaknya kurang ya cuy ya Jadi Gue masih cari-cari sih Gimana cara untuk menikmati motor ini cuy Tapi untuk secara Tampilan gagah banget Pasti kalau pakai motor kayak gini Lebih tinggi tuh Gila joknya jauh banget sih Dan Ya nanti motor Kaelek sini Akan gue pakai untuk nge-vlog juga Semoga Ada kesempatan Dan gue juga semoga bisa ketemu Sama teman-teman Supermoto juga cuy Supaya gue bisa Menimba ilmu dari Teman-teman Supermoto itu sendiri ya Oke jadi videonya sampai sini Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Juga pastinya Sampai jumpa di video berikutnya God bless you all Bye bye Shoo Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.